Assalamualaikum Sobat Hijau Saya punya satu pot kecil daun min di rumah dan kemarin saya pangkas habis ternyata kebanyakan lalu bagaimana cara menyimpan daun min agar awet bisa dipakai setiap hari mari disimak videonya ada beberapa cara agar daun min awet dan tahan lebih dari 1 atau 2 minggu disini saya akan menjelaskan cara kedua karena lebih awet menurut saya dimasukkan ke dalam tisu susun rapi seperti ini lalu kemudian nanti ditutup dengan tisu kembali dan dimasukkan ke dalam box tertutup lalu dimasukkan ke dalam rukas nanti kita coba buka kembali setelah 9 hari seperti apa tampilannya ini tampilan daun min setelah 9 hari disimpan jadi masih segar baunya pun masih sama seperti pada saat kita memasukkan ke dalam tisu meskipun ini tampak layu tapi ini masih fresh dan kita lihat kekembangan selagi di dalam pot ini tumbuh kembali yang kita simpan tadi setelah 14 hari dan kita coba buka ya ini tampilan setelah 14 hari kita simpan dan dimasukkan di dalam tisu daunnya tidak kusuk sama sekali ya tadi ini masih ada beberapa daun yang masih fresh masih bisa dipakai dan beberapa daun yang akan bawa ini kering akan rusukkan kering jadi ini bisa dimanfaatkan dikeringkan kembali bisa ditumbuh lalu bisa dibuat sebagai min kering dan ini tampilan pohon min setelah 14 hari di partis dan ini sudah siap pangkas kembali jadi untuk skala rumahan kita hanya cukup menanam satu pot kecil saja untuk konsumsi pribadi jadi dalam 9 atau 14 hari pot akan terisi kembali dengan tanaman baru akan segar karena akan jauh lebih rembun dari sebelumnya pohon min justru akan subur tumbuh subur apabila sering dipangkas jadi kalau sudah panjang ini dipangkas saja semuanya jadi jangan takut nanti akan mati ya masalah tidak kekurangan air daun min akan tumbuh dengan subur mari kita coba membuat teh dengan menambahkan daun min agar rasanya khas daun min segar nah ini batangnya kita pangkas cukup satu batang untuk membuat satu cengkir teh min kita cuci daun dulu ya cuci bersih daunnya dari begi debu lalu kita siapkan cengkir teh gula dan beberapa lembar daun min seperti membuat teh pada umumnya kita memerlukan teh celup lalu kita tumbuhkan gula menggunakan air panas dan menambuhkan berapa lembar daun di atas teh panas tersebut di atas teh panas tersebut di atas teh panas tersebut dan menambahkan tersebut di atas teh panas tersebut menambahkan daun min pada teh pada saat kita menyeruput teh tersebut akan ada aroma semeriwing ya jadi ada aroma khas dari daun min bisa meringankan flu atau batu dan tamborokan jadi terasa segar teh daun min ini bisa dipunya ya jadi daun minnya bisa dipunya sambil menikmati tehnya ini bisa mengurangi daun min selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati